Kebupaten Kuburaya merupakan satu di antara daerah yang sudah sejak beberapa pekan lalu menggelar Pembelajaran Tetap Muka atau PTM di sekolah-sekolah yang ada. PTM itu digelar dengan segala persyaratan ketat yang harus dipenuhi pihak sekolah. Data dari Dinas Pendidikan Kuburaya hingga kini ada sekitar 326 sekolah dasar dan 86 sekolah menengah pertama yang melakukan PTM terbatas. Karena itu, Kuala Desdik Kuburaya, Ayub, mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi pembelajaran Tetap Muka atau PTM tersebut. Ayub juga mengakui hingga kini pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran terkait PTM yang digelar. Pelanggaran yang dilakukan pihak Satuan Pendidikan, laporan dari baik petugas pengawas sekolah kami maupun korwil yang ada di lapangan, belum kami menemukan laporan adanya pelanggaran dalam penjagaan kompetiti. Jadi, oleh karena itu kami bersyukur bahwasannya PTM ini telah kami jalankan dan menjadi bagian yang membuat bahagia semua pihak. Sepertapun TV memberi tekan.